jumpa-jumpa lagi dengan saya dimasal faruk yang tetap baik hati tidak sombong dan rajin menabung di warung rasanya saya tidak perlu membuat podcast untuk membantu teman-teman yang ingin menggunakan sketar link daerah pedalaman agar bisa menikmati layanan internet bukan bermaksud menghalalkan dalam tanda kutip star link untuk dijadikan voucheran tapi apa boleh buat urusan perut wanita dan tahta biasanya manusia akan kehilangan akal untuk memikirkan segala aturan yang ada demikian kalimat yang disampaikan oleh dimasal faruk kaget saya benar kaget kaget sebuah server star link punya teman yang disana di daerah hutan ya gitu lah trafiknya seperti ini 40 50 kadang-kadang ini baru 10 hari diaktifasi tapi efektifnya belum seminggu ya jadi setelah aktifasi orangnya masih ada acara macam-macam lah kayak orang sibuk gitu ya baru dibawa ke tempat tujuan di sebuah lokasi yang jauh dari pandangan mata dan jauh dari pendengaran telinga gitu ya intinya di dalam hutan lah mari kita lihat user aktifnya teman-teman IP hoodspoot aktif 105 panik gak hahaha hahaha aduh tepuk tangan teman-teman ini sumbernya pakai star link katanya ini dia barusan ya saya juga kaget sambil emoji nangis lah kok nangis bukannya ketawa hahaha saya aja ketawa 104 105 gitu aduh padahal dulunya ini sebenarnya sudah dulu servernya cuma dia tembakan ya pakai sistem PTP jaraknya ya puluhan kilo lah sebenarnya dari rumahnya dia tapi dengan adanya STL dia bikin mandiri si server itu dengan menggunakan STL saya tanya dulu sebelum pakai STL berapa user aktif dia bilang katanya ya paling 60an lah ya sekitar itulah trafiknya memang sekitar 40an gitu katanya cuma pada saat main PTP kadang ngedown gitu ya kadang ngedown katanya gitu karena jaraknya memang lumayan jauh ini siapa telepon ini sebentar ini ada telepon ini dari pusat apa ini gak tau ya kita lanjut nah ini turun 103 ya itu teman-teman saya bilang gimana nanti kalau terbenet katanya saya bilang gitu kalau terbenet dia akan beli lagi katanya saya justru heran untuk orang-orang yang bikin konten nakut-nakutin gitu katanya terbenet nanti kalau dibikin voucheran usernya jangan sampai 60 atau jangan sampai 40 pakai 30 aja aman 20 aja aman red ini limit-limitnya limitnya diberi segini 2M 2M ya secara logika kan memang gak masuk ya gitu ya kalau saya itu biasanya 2M 2M paling gak ada untuk 100 user ini paling gak ada 100Mbps tapi disini mainnya cuma 35, 40 50 paling tinggi tadi saya lihat dan yang perlu digarisbawahi disana gak ada komplain karena memang disana awalnya kan memang susah sinyal diberi sinyal 2Mbps sudah seneng dia sudah dijaga bener-bener tuh server dirawat seperti malika saya gak manas-manasin sih cuman saya gak suka nakut-nakutin gitu gak perlu ah apalah kalau temen saya bilang coba yang nakut-nakutin tuh suruh main kebedalaman sehari saja gitu karena orang-orang sana itu sudah siap dengan segala risikonya mau terbenet beli lagi gitu makanya dari kemarin banyak yang WA saya bisa gak Starlink dibikin voucheran jawaban saya tidak langsung jawab bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak yang jelas bisa karena banyak orang yang sudah pakai itu saya bilang bahkan di grup-grup Facebook itu yang teman-teman lain yang bilang yang pro tentunya yang pro Starlink kok malah disini yang ditakut-takutin orang-orang luar Filipina Thailand itu yang usaha voucheran besar-besar di pinggiran sudah pakai Starlink katanya gitu jadi kenapa harus kita yang ditakut-takutin kalau memang mau di blokir dibanet banet aja semua bilangnya gitu merdeka ya gitu aja teman-teman ya sharing kali ini saya beri judul apa enaknya ya server Starlink user terbanyak gitu aja sampai 105 ini barusan itu turun 104 jangankan saya orang yang punya server aja kaget tetap semangat teman-teman saya dimasalah Faruk tidak bermaksud menggurui cuma sekedar berbagi waspadalah waspadalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh